Ada niat lagi ga? Lu ga ada niat lagi pengen anak kelima ga doang? Udah stop doang Ada pengen lima cu, pengen lima sih Ntar lu liat aja Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya Tuh kan, sampe bingung kan gue mau ngomong apa lagi Sekarang, seperti biasa, gue bakalan memenuhi semua keinginan kalian untuk menelpon para pemain GGS yang masih belum gue telpon Aku mau telpon siapa ya kira-kira, aduh ini sahabat gue banget nih Sahabat di lokasi, sahabat di inframe di lokasi GGS ya kan, kita langsung telpon aja Riki Harun Riki Harun, Riki Harun apa kabar? Gimana? Baik, Alhamdulillah tuh Alhamdulillah, dari tandik sehat ya, puji Tuhan Di antara pemain GGS, andalah yang memiliki sekarang banyak anak Sekarang baru lahir lagi, anak terbaru, selamat, congratulations Congratulations, congratulations GGS emang udah ada yang punya anak? Eh, belum ada ya? Oh iya belum ada, cuma lu doang Bu siapa ya? Bu Syarini Bu Syarini Bu Syarini doang bener Eh Kiron, gue baru tau loh, anak lu tuh totalnya empat ya? Apa? Lu anak lu jadinya totalnya empat ya? Iya Sumpah gue pikirnya masih tiga dong Jadi kemarin gue liat, gue liat video lu Iya kan rasa yang ketiga ya? Iya makanya, gue liat kan foto lu Viza kan mau melahirkan tuh di instagram lu kan Terus gue pikir, oh mau melahirkan anak ketiga Terus lu foto lagi anak keempat, buset dah Ah, hajum ya pak? Runcik Runcik Eh, tapi Tapi ini ngomong-ngomong lu emang ada niat punya anak empat Atau memang ini kebablasan atau gimana sih? Yang ini kebablasan cu Bablasan ini Jadi, pas udah ngelayarin anak tiga Kan nifas dulu tuh, ya kan, 40 hari Terus Belum dapet-dapet lagi tuh, Vizanya Setelah nifas kan, eh pernah sempet dapet sekali Nah abis itu, udah ga dapet-dapet lagi Gue ga dapet-dapet lagi gitu Oh Akhirnya ya, ambil kali, dicek, ambil beneran What? Kalau yang ketiga itu kan, gue emang rencana kan pas umroh bikinnya Pas banget dapet ya Yang ini, bocor lah Jadi, jatohnya ini satu Jatohnya ini, anak lu cowoknya jadi tiga kan? Cewek, gaila, tai, anak, iya Dapet dua dong Oh dua-dua, dapet dua pasang ya berarti ya Sumpah lu gara-gara kebanyakan gue sampe puyeng lu, anak lu yang Cuma ada cewek sama cowok, Jol Gak ada yang Gak ada di tengah-tengah ya Gak ada Jangan lah, jangan sampein di tengah-tengah ribet tau ga lu Gue udah pernah ngalamin soalnya Eh, Kirun nih gue mau nanya nih Waktu visa melahirkan ini berarti udah jaman-jamannya Bener ga sih? Udah Itu gimana sih lu siasatinya? Lu ga takut atau ga aware? Gimana sih caranya? Nih, ngelahirinnya di rumah sakit asli Itu rumah sakit bersalin, ibu dan anak Jadi, untuk orang sakit apa itu ga mungkin kayaknya masuk ke situ gitu Oke Walaupun rumah sakitnya menerima Apa namanya? Menerima kayak yang emergensi Maksudnya menerima orang sakit apapun menerima gitu Cuma abis itu kan dilempar ke rumah sakit atau ke rujukan lainnya gitu kan Nah, tapi disini banyaknya lebih ke semuanya ngelahirin gitu Masalah ngelahirin sama anak-anak kecil Berarti lu memang ga ada worry sedikitpun ya? Iya worry sih Cuma tetep aja di dalam rumah sakitnya tuh kayak tegang gitu loh Salik-lirik-lirik gitu kan Tetep parno gitu ya pak? Ini parno kok ga tetep diliatin orang gitu kan Apalagi lu jalan ga pake master nih Master kan? Iya Parno kan? Parno ya memang Tadi kayak gitu cuma ga ada sama sekali ga ada apa namanya yang serem-serem gitu ga ada Oh berarti memang ga Tapi lu sendiri pasti udah mengantisipasinya dong Maksudnya lu pasti udah nanya dokter, nanya rumah sakit Ini aman ga sih ini rumah sakit dari wabah-wabah ini? Beneran ga sih? Gua udah ngelahirin disitu 3 kali Bini lu yang ngelahirin bukan lu Oh Iya udah Sama aja cu Gimana-gimana? Gua yang bayar Oh iya bener-bener yang bayar Bener juga sih Engga, maksudnya gua udah 3 kali Mau ga mau yang keempat tetep disitu Dan pemikiran gua juga kalo ke rumah sakit lain Yang rumah sakit umum gitu kan Ya itu kan semua penyakit ada disitu gitu loh Mungkin Kalo di rumah sakit tersalin kan ya ter.. inilah ter.. Terjaga lah ya pastinya ya Tapi ini gua jadi memperhatikan kayak Viza nih udah ngelahirin ke anak keempat Mungkin anak keempat dia ngelahirin sambil nulis TTS kali ya Udah saking biasanya kali ya Ngelahirinnya online cu Ya ampun Iya bener Tapi ini setelah lu punya anak keempat ini gitu loh Maksudnya Ada ga sih rasa ketakutan lu nih sebagai seorang ayah Kepala rumah tangga gitu loh Gua Wah gua udah ada lagi nambah satu nih Tanggung jawab gua makin berat nih Ada ga sih Kiron? Iya lah kalo tanggung jawab pasti Apa namanya Gede gan ya Tergedeinnya Maksudnya gedeinnya pada jadi apa gitu kan Iya Kita yang nanggung semua gitu kan Kita yang atur lah kalo dari awal Terpaksudnya gedeinnya terserah dia jadi apa Tapi kan yang penting gimana caranya supaya mereka tuh tau adabnya sama orang tua gitu loh kan Tau gimana menjadi seorang orang nantinya gitu Iya Itu doang sih masalah buat sekolahin apa segala macam ah udah lah itu gampang lah pasti ada jalan Pasti ada jalan gila yuk Ricky Harun lagi gitu kan kerja ga berhenti-berhenti ga sih Jangan ada berbagai ya kuda Amin 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 Tapi nih ngomong-ngomong nih dari pihak keluarga lo nih kayak misalnya tante dona gitu loh Kayak nyokap lo bokap lo gitu loh Pas lo pas udah tau gitu kayak anak lo empat gitu loh Terus kayak gimana apa sih komen mereka? Ya ga komen lah cuma senang aja lah anaknya banyak cucunya Cucunya banyak Cucunya banyak Cucunya banyak Ternyata Sudah Ternyata Buka Cuman baru gua sama saudara gua doang yang udah punya anak yang lainnya kan belum masih dari kecil-kecil Saya anak saya Saya minta anak Ya Ih ih dari kayak JJ gitu-gitu yah Tt Iya Semuanya kan belum pada nikah Tapi kalo mauzers dipikirin gua kan juga anak keempat nih anak keempat itu dimana Anak-anak kebobolan ya pake yang nggak diharapin sebenernya, tiba-tiba, eh yaudah deh gitu ya ga sih biasanya kebobolannya tapi lama cuh, ntar nunggu 3 tahun dulu, 4 tahun dulu, 2 bulan kalau gue kan kebobolannya langsung, jendanya juga cepet ya anak ketiga umurnya 6 bulan, iya that's why makanya gue sampe gue aja nih ya yang gue sampe puyeng, lu anak ketiga apa anak keempat sebenernya yaudahlah, tapi nih ada niat lagi nggak, lu nggak ada niat lagi pengen anak kelima nggak doang, udah stop doang ada, pengen 5 cuh, pengen 5 sih waduh, wah pengen 5, baik-baik-baik ya gila luar biasa oke berarti memang dari lu ngaviza udah ada niat punya anak banyak gitu ya ya pengennya, pengennya, pengennya kita ngeliat aja jangan bikin gue bingung lagi ya, berarti ini 5 ya, berarti yang kelima ya nanti next ya ini setelah lu, setelah lagi masa-masa karantina ini, berarti lu dirumah aja nih sama keluarga? dirumah sama mana-mana, belanja gitu doang sih, itu juga yang keluar, itu gua jadi memang jadi tamengnya disini lu yang keluar beli sayur, beli hape gitu-gitu ya, beli lauk gitu-gitu ya lauk mah datang sendiri, kan bisa online cuh tapi lu gak takut gitu, sekarang-sekarang kan kayak banyak banget kan isu yang bilang kalo misalnya kayak gojek, apalah segala macem gitu loh kayak kurir gitu kan bahaya juga bisa menularkan juga ya kan yang penting kita udah ngejaga gitu loh, maksudnya adalah sesuatu yang gak bisa kita hindarin gitu loh cuh gak semuanya kita bisa jaga semua kan iya 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 bener misalnya kita udah ngelakuin hal-hal yang baik, siapa tau kan ntar Tuhan melihat kan jadi kita digauhkan gitu loh iya bener-bener, yang penting intinya udah aware dulu, udah bener-bener safety, tapi kalo kena ya udahlah berarti udah jalannya gitu ya iya gimana lagi, susah juga ya susah juga ya roti sayur satu-satu gitu kan susah nah gak keracunan iya ya iya makanya iya, gara-gara keracunan ini, semprotan semprotan, makanya itu dia dari lu sendiri berarti kayak lebih banyak quality time sama keluarga, berarti lu dirumah lu, boleh tau gak Riki Harun dirumah ngapain aja? selain beli sayur, beli ayam nonton, nonton, nonton kayak gue banget ya, beres-beres gitu ya gak ada ya gitu-gitu aja udah, susah ya tapi setengahnya di sofa nonton ya main sama anak lah kan sekarang anak tuh udah sekolah online kan jadi ya gitu lah kan lebih fokus ke anak sih ya tapi pagi mah keluar rumah dulu, keluar rumah dan jalan di komplek doang gitu iya untuk sekarang di komplek mah masih aman lah ya iya biasa aja kayak orang-orang di rumah biasa aja gak ada yang ritual-ritual ngapain iya bener-bener yang penting sih intinya tetap jaga tetap safe sama keluarganya aja nih gue mau nanya satu pendapat sama lu nih soal artis, public figure yang melakukan tetap syuting di luar rumah itu gimana menurut lo? kemarin gue sempet syuting iya 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 sempet kan 3 kali tuh nah yang ke-1 ke-2 aman lah sendiri kan nah yang ke-3 tuh harus rame-rame gitu gimana lu sangat? iya alhamdulillah mereka bikinnya pake green screen gitu kan iya kita bisa pisah semuanya kameranya satu buat kita itu pisah-pisah gitu jadi kita jauhan semua iya 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 saya paham pak saya dulu 2 bulan yang lalu lazada pak cuma udah gak di calling aja udah 2 bulan pak gak di calling lazada hahaha eh enggak lah pak ya ampun iya maksudnya tapi kalo lu sendiri kalo ngisiatin orang-orang di luar sana public figure yang masih aja gitu di keramaian syuting gitu kan masih banyak tuh temen-temen kita yang kayak syuting-syuting itu menurut lo gimana? tapi udah enggak cu sekarang tuh kan liat gak ada video kemarin di bubari syuting di bubari sama polisi jangan pandang ngumpul jangan pandang ngumpul lagi bahaya pandang bubar pandang bubar jangan pandang ngumpul begitu waduh eh tapi ada temen ada lo yang masih lo sampai sekarang masih ada lo Giron iya gue gak tau ya gak liat cuma kayak Eca itu kemarin udah last day terus gue gak tau sih siapa lagi masih syuting cuma pasti di lokasi ya ini juga sih maksudnya ngejaga lah gak mungkin dibebasin gitu aja terus semua pemain masing-masing kan pasti punya apa ya cara untuk ngejaga diri masing-masing juga iya iya bener walaupun sebenernya tuh gak semua kadang-kadang juga kita juga tau ya gak bisa dipungkiri kru juga kadang sebodoteng banget ya cuek-cuek bebek gitu ya masalah kayak begini ya iya cuma kayaknya enggak deh sekarang sekarang gue udah pada berhenti syuting sih kayaknya gak tau kalau masih ada ya gue juga gak tau cuma pasti ntar pelan-pelan semuanya berhenti kok oke susah sih soal itu kan TV terus ya masalah keuangan gitu kan iya bener sekarang juga lagi down banget ya tapi yang pasti sih intinya harus tetep jaga kesehatan aja nih yang penting iyalah iya oke siap thank you so much kirun waktunya apa? aku gak modal banget sih cu kenapa? telepon dong gak pake whatsapp call iya kan biar irit gak apa-apa ini masukin youtube gue ya kenapa? pake whatsapp hahaha kenapa dimasukin youtube? lu kan dapet duit cu iya lu kan tau kan iya lu tau gue kan pokoknya gue kan 3 c ceng licuan sama cingcai kan lu tau hahaha yaudah yaudah thank you kirun salam buat anak-anaknya salam buat Vida pokoknya sukses buat kirun oke? siap-siap mas keluarga oke iya lu juga ya baik-baik ya oke kirun makci dadah dah oke guys itu dia tadi kalo kalo telfonan sama kirun kalo ngomong sama kirun memang kirunnya memang agak sedikit lemes memang cara ngomong itu memang agak sedikit tuk-tuk-tuk pon gitu ya gak sih oke baiklah itu dia tadi keseruan aku sama Ricky Harun yang udah lama gak ngobrol-ngobrol ternyata kirun anaknya udah sedangkan gue boro-boro anak jodoh aja belum dapet oke thank you guys bye